Intro Ada suatu hal lebih mungkin untuk diperhatikan atau apa gitu Itu yang punya kewenangan untuk berbicara itu memang memainkan gitu Tapi kalau aku terlepas bagaimanapun situasinya, aku berusaha pengen mengabdi aja Kalau aku sama Kalina mungkin udah selesai, ya udah jadi mantan istri gitu Walaupun masih dalam proses masa idah ya secara Islam Tapi bagi aku hubungan ibu, tidak ada ibu yang mantan gitu loh Tidak ada kata mantan untuk hidupan kepada anak dan ibu gitu Jadi tetap aku rawat, insya Allah aku bisa jaga semaksimal Mungkin aku bisa, ya ada rejeki-rejeki aku juga gak terlalu berlebih Namanya masih pekerja seni, ya aku maksimal, aku bisa berikan yang terbaik buat mama Tapi sebenarnya kedekatan abang sama mama kalian itu seperti apa sih? Baik, dia waktu mau tinju aja kasih aku video gitu Kayak semangat ya aku ke sana makan gitu Enggak aku ambil kan, semuanya kan gak ada yang tahu gitu setiap hari kita ke sana Terus aku disiapin makan warteg Terus aku besok mau tinju nih mah, tanggal 27 aku tanggal 26nya ke sana Ke rumah mama EN gitu, dari jam 2 siang sampai jam 4.30 lah 2 jaman, ya ngobrol-ngobrol sama mama, ya udah mama semangat lagi ya gitu-gitu Ayo nanti kita ke rumah sakit ya minggu depan ya gitu-gitu sih Artinya kalau ngomong bicara rumah sakit itu kan masih dalam perawat jalan atau gimana bang Ya kondisinya yang lebih paham pasti ahli medis ya dokternya ya Karena sampai saat ini bukti rangkaian Ayo bareng aja yuk Aku mau jalan Bukti rangkaian Medisnya dan lain-lainnya Itu sudah memang jadi bagian yang harus diketahui ya Tapi itu kan dokter yang punya kewenangan untuk itu gitu Cuma kalau dari sakitnya Katanya mama bukan hanya cancer aja Yang sebelah kiri ini udah jadi tumor gitu Dan ini harus segera dioperasi, ditindak gitu Kalau nggak, ini akan jadi suatu hal permasalahan Tapi bener nggak bang pake BPJS untuk biaya rumah sakit segala macem? Itu gimana? Setahu aku Sampai saat ini karena aku baru ini juga ya Maksudnya bener-bener mengetahui dan apa Mama juga bilang Kayaknya pake ini negara deh Setahu aku ya gitu Karena mama juga kan memang ngomong juga kan di area itu gitu Tapi pertanyaan pernyataan mama kemarin yang membawa Mas Giki masih membayain orang-orangnya dari Kalina Itu kalau kebenar dong? Iya, Alhamdulillah Ya sedikit banyaknya kan aku bilang Tidak ada namanya ibu itu yang udah menjadi mantan gitu Hubungan aku sebagai bentuk rasa bakti aku sama orang tua Meskipun aku sudah tidak lagi sama putrinya Bukan berarti Aku meninggalkan kondisi ibu mama enn dalam kondisi seperti itu gitu Mama enn ke kiri aja sakit Dia ke kanan sakit gitu Tulang-tulangnya agar aku semuanya Berjalan aja udah nggak bisa Ya otomatis aku pasti semaksimal mungkin lah Bisa ngurusin mama Bisa memberikan yang terbaik buat mama Nah karena itu abang maksudnya Karena abang dekat banget sama mama lu Dan akhirnya dari pihak sebelah itu Bicara, mohon maaf Nggak apa-apa kalau mau sekumpul untuk menjatuhkan aku Katanya mama dan juga mas Vicky itu Tanggapan lu gimana bang? Udahlah, lupakan pertikaian Mungkin saya sekali dalam berbicara kemarin Setelah itu saya udah nggak mau ngomong lagi Karena minimal apa yang sudah disampaikan juga disampaikan Karena waktu itu yang menyampaikan juga ada Mbak Lisa Ya orang yang terkait Terus juga ada suaminya Mbak Lisa gitu Saya nggak tahu lah seperti apa dan bagaimana Kita fokus aja untuk ngerawat mama enn Ya syukur-syukur aku sih berharap Ya dia bisa diketuk hatinya Allah kan maha membulak-balikan hati dan perasaan hambanya Sudah cukup lah Lupakan pertikaian Toh kalau dia sekarang juga udah ada jodoh Laki-laki yang tepat memang pilihan dia Ya udah silahkan Kita udah selesai Kita udah close case Udah nggak ada masalah-masalah lagi Toh aku juga hari ini tadi Ya ketemu Aska gitu kan Ya aku juga ngobrol baik gitu loh Nggak ada sih semua yang harus jadi konflik Nggak ada yang harus jadi bertikai gitu loh Jadi saran aku Udah urusin aja mama enn Kasian gitu loh kalau menurut aku Kalau kita masih punya hati dan nurani Untuk bener-bener Bisa ngelihat kondisi Sesok seorang malekat Ya wanita ibu kita yang sedang terbaring lemah Membutuhkan kita Masa kita harus konflik dan bertikai Sama orang yang nggak mampu untuk Bener-bener dipertahankan Kesehatannya gitu Aku seperti itu sih Flexible aja udah Lupakan Kalau aku ya silahkan Mau dia bilang seperti apa Bagaimana nggak ada Itu bahasa hati seorang ibu Tidak ada persekongkolan Tidak ada apa Emang ini apaan sih Udah lah lupakan lah Konflik-konflik hal kayak begini gitu loh Kita juga udah masing-masing punya kegiatan Yang memang sudah punya masing-masing kegiatannya gitu loh Tapi kita seenggahnya Dari seminggu punya lah Waktu satu hari buat nengok mama enn gitu loh Tidak ada persekongkolan Tidak ada persekongkolan